Sejumlah ASN yang melintas di kawasan Anang Adenansi atau kawasan RTH Kamboja diberhentikan saat POPP Kota Banjarmasin selasa siang. Mereka terjaring langsung diminta memperhatikan surat izin keluar kantor oleh petugas. Untuk pegawai yang tidak memiliki atau membawa izin keluar kantor langsung didata petugas dari saat POPP Kota Banjarmasin. Pada kegiatan ini melibatkan ASN dan badan kepegawaian daerah Kota Banjarmasin untuk mendata langsung ASN yang terjaring. Pada kegiatan pertama, seluruh ASN terjaring hanya diminta penyerahkan surat izin dari SKPD terkait. Menurut kabit mutasi promosi penilaian dan evaluasi kinerja ASN BKD di Kota Banjarmasin, Mifta Alhajar, sekitar 21 ASN yang terjaring, 19 diantaranya tidak melengkapi dengan surat izin. Mereka yang terjaring beralasan sedang ada tugas luar dari kantor. Pada hari ini ada 21 orang, laki-lakinya ada 10, kerempuannya ada 11, dari Pempo ada 9 orang, dari provinsi ada 12 orang, terus yang memiliki izin ada 19 orang, yang tidak ada izin 2 orang, 2 orang dari provinsi. Total tadi 21 orang. Kalau tidak ada izin ini, pindah-pindah di mana? Nanti mereka melengkapi surat izin dari masing-masing SKPD-nya, diantarkan ke BKD harinya. Tunggu sehari ini ya? Tunggu sehari ini. Pak, untuk yang izin-izin dari Pak, itu izin dari kantornya atau apa Pak? Kalau izin dari kantornya? Emang tugas berarti Pak ya? Ada semua izinnya yang ditampilkan atau? Nanti disampilkan. Pak, ini kan tidak kali pertama, artinya kan masih banyak penjaring ASN yang berusaha kita ada kerja. Itu adakah tindakan lebih tejas lagi ini atau seperti gini-gini aja kan Raja lagi atau apa? Nah, ini kan untuk tahun ini kan baru pertama Pak. Nanti akan kita tinggal lanjutin lagi yang lebih bagus lah. Nanti kan koordinasinya kan masih pelutar sempurna. Tama diantara BKD dengan KOPB. Nanti hasilnya akan kita bawa ke yang lebih hukumannya. Apakah pampingan? Nanti kita tinggal lanjutin. Tidak ada ASN yang pernah terjadi dan terkenal rupu pemerintah ini selama kegiatan ini? Kalau itu belum ya. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya pernah ada. Ada. Itu apa hukuman? Hukuman ringan? Hukuman ringan ya. Paling tertulis. Kegiatan terus dilaksanakan baik di jalan maupun ke tempat pusat perbelanjaan seperti pasar dan mal. Recananya sanksi tegas juga diperlakukan kepada ASN yang beberapa kali terjaring razia tersebut. Zenfalev, Indita TV, Banjarmasin.